Jenazah Kanza Kaurunisa, salah satu korban tenggelam, pagi ini dimakamkan tidak jauh dari rumah duka. Keluarga kaget dengan kejadian yang menimpa korban, namun mereka pun ikhlas dengan musimba ini. Sementara itu, hingga pagi, berdasarkan data pemerintah Kabupaten Ciamis, korban tewas tenggelam berjumlah 11 orang. Mereka terdiri dari 8 santri putra dan 3 santri watih. Kanza Kaurunisa, siswi kelas 7 MTS Harapan Baru, korban tenggelam asal desa Cimari, kejamatan Cikoneng, Ciamis, pagi ini dimakamkan pihak warga. Pihak warga yang mengantarkan kepergian korban tak bisa menyembunyikan kesedihannya karena kehilangan anak yang ceria dan menyenangkan. Kanza adalah satu dari tiga korban asal Ciamis yang ditemukan di dasar sungai. Pihak keluarga merasa kehilangan karena baru dua minggu lalu, mereka berkumpul dan berlibur ke air panas Galunggong. Itu menjadi hari terakhir bagi sang ayah dan kedua kakaknya bertemu, karena setelah itu tidak bertemu karena korban harus masuk pesantren. Saya sudah ikhlas, Pak, soalnya sudah takdirnya. Memang dari awal mengundok pesantren di sini sama sekolah, tapi ya sudah titik tulisnya, sudah perjalanan hidupnya sampai meninggal di sini, ya saya ikhlas sepuluh tahun. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Ciamis, pelajar yang tewas tenggelam berjumlah 11 orang. Mereka terdiri dari delapan santri putra dan tiga santri wati, pelajar kelas 7 dan 8 MTS Harapan Baru Pondok Pesantren Cijantung Ciamis. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, Aindius melaporkan.